Intro Madura United Madura United yang unggul lebih dulu, namun akhirnya PSTNI mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Faviano Beltram membuka gol untuk Madura United pada menit ke-19. Sang kapten berhasil memaksimalkan kemelut yang terjadi di mulut gawang hingga menyudul bola dan masuk ke gawang Dika Bayangkara. Hanya 3 menit berselang, PSTNI membalas melalui sepakan pemain muda Wawan Pebrianto melalui titik penalti. Ex-penggawal pelita Bandung Raya itu melesakkan bola ke pojok gawang Heri Prasetyo yang melompat ke arah sebaliknya. Pada menit ke-32, Madura United kembali unggul kali ini lewat aksi striker Pablo Retriguez, usai menerima umpan sundulan. Menjelang tutup laga, paruh pertama Wawan Pebrianto menjadi pahlawan dengan menciptakan brest melalui tendangan bebas gemilang. Skor 2-2 pun masih bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, ritme permainan kian sengit namun tidak ada gol tambahan yang tercipta. Terima kasih telah menonton! Hingga ditiup fluid panjang laga usai. Madura United pun dipastikan lolos ke semifinal sebagai juara grup dengan raihan 7 poin, sedangkan PSTNI menempati runner-up dengan perolehan 4 poin. PSTNI masih berpeluang lolos ke semifinal tergantung hasil pertandingan antara Sriwijaya FC kontra Mitra Kukar. Sriwijaya FC kekinian meraih 3 poin, Jika tim asal Palembang itu kalah, maka PSTNI dipastikan melaju karena Mitra Kukar belum memiliki poin. Dari Tenggarong, Kabupaten Kutek, Kartanegara, bagian Humas dan Protokol melaporkan.